Halo Kak, selamat datang di podcast. Terima kasih sudah datang ya. Ya Us. Oke, Kak gimana nih perasaan Kakak setelah Kakak tau nih, Kakak menjadi juara ketiga dalam Olimpiade ini? Gak nyangka dan seneng banget. Gamesnya Kakak, Usanda sekarang mau bertanya tentang gamesnya Kakak nih, gamesnya Kakak itu tentang apa sih? Tentang Digital Citizen dan tentang Smart City yang ada di Indonesia. Oke, semua game yang diciptakan pasti memiliki tujuan benar ya Kak? Boleh tau dong tujuan gamesnya Kakak ini apa? Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang kota yang dibangun secara smart, tangguh dan sustainable. Sustainable, ah, great. And then, um, so what do you want to say? Apa yang ingin Kakak katakan kepada orang tua yang selalu mensupport dan mendebatkan Kakak? Kepada Ustadz-Ustadz yang sudah membimbing Kakak? Dan juga kepada teman-teman semua yang pasti. Thank you for my parents and for my teacher. I love you all. Selain itu, juga kami kedatangan Ustadz-Ustadz yang membimbing Kak Kuinsa hingga Kak Kuinsa bisa juara tiga di Code Olimpia 2022. Selalu datang Ustadz Alia dan juga Ustadz Syarif. Terima kasih untuk kedatangannya. Yang pertama ya, gimana nih perasaan Ustadz Alia? Oke, terima kasih Ustadz Sylvie. Awalnya saya sangat tidak percaya sekali ya Ustadz ya. Sangat terkejut sekali kalau saya boleh jujur. Hampir banyak juga lawannya yang bagus-bagus. Nah, ternyata itu setelah saya lihat, saya saksikan. Wah, ternyata Kak Kuinsa juga tidak kalah bagusnya dari teman-teman yang lainnya. Semangatnya juga. Semangatnya juga dalam presenting juga. Sangat percaya diri sekali. Luar biasa. Kemudian untuk Ustadz Syarif, adakah tantangan tersendiri dalam membimbing anak-anak Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz. Untuk tantangannya sih, saya katakan ya cukup sulit karena untuk 3D Development ini tergolong baru di ICT kita atau di tim TIK kita. Dan kita juga masih belajar juga di Youtube juga kita ada acarakan tutor sebahaya dari teman-teman juga. Kita sharing bareng. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih untuk Ustadz Syarif, apa yang ingin Ustadz lakukan ke depannya untuk kemajuan ICT di SDIK Mutiara Anak Soleh? Mulai dari Ustadz Dalia dulu, boleh? Oke. Mungkin untuk ke depan, jadi saya ingin semua anak di SDIK Mutiara Anak Soleh bisa menerima ilmu baru yang kita punya. Nah, seperti itu. Karena kalau saya lihat, ilmu ini sangat benar-benar menguntungkan bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat dunia luar itu bagaimana? Dunia yang saat ini kita butuhkan itu seperti apa? Nah, karena semakin lama, semakin tahun ini, dunia teknologi itu semakin berkembang. Nah, jadi kalau anak-anak zaman sekarang tidak mengetahui, tidak mengikuti perkembangan zaman, itu akan tertinggal Ustadz. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah ke depan, kita akan tetap agendakan ilmu baru ini untuk semua teman-teman SDIK Mutiara Anak Soleh. Oke, buai tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Kalau dari sudut pandangnya, Ustadz Syarif, seperti apa? Iya, sama sih. Kalau menurut saya, dari saya lihat tadi cukup bagus. Kita juga memfasilitasi atau memberikan wadah untuk teman-teman. Karena game itu tidak semuanya negatif ya, Ustadz. Untuk game 3D Development ini tergolong sebuah game yang dikelola dan dikembangkan melalui seperti coding itu membuat, misalnya membuat kota atau membuat permainan. Dan di situ kita juga memberikan wadah untuk mereka untuk berkreasi seperti itu. Kita mengarahkan hal yang positif seperti itu, Ustadz. Untuk kita sih, untuk ke depannya kita memberikan wadah dan fasilitas untuk mereka berkembang dan mengasah kreatifitasnya. Oke, baik. Sekali lagi selamat untuk Kak Winsa atas kemenangannya. Jangan cepat puas dan tetap terus belajar. Untuk semuanya saja, terima kasih untuk datangannya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.